Intro Namaku Mega Malam ini aku akan berbagi kisah yang membuatku percaya Bahwa hantu itu ada Intro Awalnya memang aku tidak percaya Mendengar cerita-cerita orang tentang penampakan hantu-hantu Membuat aku hanya tertawa Itu adalah hal yang tidak masuk akal Namun semua berubah Dan aku menarik kata-kataku sendiri Ini kisah tentang rumahku yang berada di daerah Karawang Hari itu aku masih ingat Kamis malam Jumat Pada saat itu sedang liburan semester Namun hari itu Keluarga aku harus pergi ke Bandung Karena ada acara Aku sebenarnya sempat diajak Namun aku tidak ikut Karena ingin diserahat saja saat itu Jadi Aku memutuskan untuk diam di rumah Aku pun ditinggalkan di rumah Sendirian Sekitar jam 2 siang Keluarga ku pun pergi Cuaca di luar sangatlah panas Namun aku tidak merasa panas Terik matahari di luar Seakan tidak menyentuhku Aku merasa kedinginan Aku berpikir Mungkin mau hujan Lalu Aku pun menghabiskan waktu Dengan menonton TV Hingga Tak terasa di luar pun sudah gelap Aku lupa menyalakan lampu Aku pun mulai berkeliling Mengunci pintu rumah Dan menyalakan lampu-lampu Yang ada di rumah Hingga Terdengar suara toke Di area rumah Dan Tidak hanya satu Tapi Banyak sekali Kemarin-kemarin sih Aku tidak pernah mendengarnya Ah Mungkin karena sudah malam Jadi terdengar Aku pun tidak terlalu mengambil pusing Kulihat Saat itu waktu menunjukkan Sekitar jam 8 malam Aku beranjak ke dapur Untuk mengambil minum Dan kembali aku dengar Suara toke ini Seakan-akan mengikutiku terus Lama-lama Mengganggu juga Akhirnya Aku coba mencari binatang itu Aku melihat ke arah langit-langit Bahkan sampai ke belakang-belakang lemari Di dapur Namun Aku tidak menemukan apa-apa Aku lalu beranjak Ke kamar tempat tidurku Aku merebahkan diri Di atas tempat tidur Dan Selang beberapa menit kemudian Aku pun mendengar sesuatu Seperti Ada yang mengetuk kaca jendelaku Aku coba bangun Dan beranjak Aku buka gordin jendela kamarku itu Dan Tidak ada apa-apa Namun Astaga Sekilas Kulihat ada seseorang yang berlari Lalu bersembunyi di halaman rumah ini Sekilas aja Itu seperti perempuan Aku langsung Membuka kaca jendela Woy Siapa itu ngumpet Lalu terdengar Eh Siapa sih itu Aku pun menutup jendela Lalu Dengan segera beranjak Berjalan sambil Membawa senter Sesampainya Aku langsung menyorot bagian pohon Dimana aku melihat ada orang Namun Tidak ada siapa-siapa Mungkin sudah pergi Pikirku Hanya orang iseng saja Aku pun beranjak kembali masuk ke dalam rumah Aku berjalan Menuju ke kamarku lagi Sampai Tiba-tiba saja Astaga Terdengar Ada suara wanita menangis Dari arah kamarku tadi Perlahan aku dekati Dan kubuka pintu itu Lalu Sekelebat sesuatu Seperti kain berwarna putih Keluar begitu saja Ia Melayang keluar dari kamar itu Reflek aku menunduk Apa itu Aku mencoba melihat ke sekitarku Tidak ada apa-apa Tapi Ketika aku melihat ke sudut langit-langit Ada Ada sesuatu menempel di pojok langit-langit itu Sesosok wanita berambut panjang Dengan baju seperti jubah berwarna putih Dan wajahnya tertutup oleh rambut Sontak aku pun kaget Dan langsung masuk ke dalam kamarku Aku membanting pintu dan muncinya Aku sangat panik Aku tidak bisa tenang Karena aku masih terbayang jelas sosok itu Mungkin Itu yang dinamakan Kuntilanak Setelah selang beberapa menit Aku mendengar Suara menangis kembali Dan Ada Ada yang mengetuk pintu kamar Sampai Ternyata Itu ibuku Aku pun segera bergegas Membuka pintu kamar Dan ketika aku buka pintu Ternyata itu bukan ibuku Berdiri sosok kuntil anak Dengan wajah pucat Dengan rambut panjang Semata kaki Dan menyeringai Kepadaku Sontak aku langsung lari Dan badanku menumbuh sosok wanita itu Aku langsung menuju keluar rumah Dan Kakiku tersandung sesuatu Aku terjatuh Dan kini Aku masih bisa melihat jelas Sosok wanita itu ada di belakangku Dan Ia masih tertawa Sangat menyeramkan Segera aku bangkit Dan berlari jauh keluar rumah Setelah aku keluar dari rumah Aku pun bertemu dengan tetanggaku Aku masih terlihat panik Dan langsung meminta tolong Setelah itu Aku pun langsung dibawa menuju ke rumahnya Dan aku menceritakan Apa yang ku alami Malam itu Aku pun langsung menelpon keluarga aku Untuk segera pulang Karena Aku tidak berani untuk kembali lagi ke rumah Jika harus sendirian Sampai saat ini Aku tidak tahu sosok itu berasal dari mana Yang pasti Semenjak kejadian itu Aku jadi percaya Ternyata Yang namanya hantu itu Benar adanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya